Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Budidaya ISR Baik teman-teman di video kali ini Saya ingin menjelaskan tentang Prospek usaha budidaya ikan burame Skala rumahan ataupun skala besar Apakah usaha ini dapat menjadi usaha yang menjanjikan di kemudian hari Atau menjadi keuntungan untuk kita si pelaku usaha budidaya ikan burame ini di kemudian hari Nah teman-teman disini saya akan jelaskan berdasarkan pengalaman saya Dari 5 tahun belakangan karena saya sudah memulai usaha budidaya ikan burame ini sekitar 5 tahun belakangan Nah teman-teman yang mungkin baru memulai usaha budidaya ikan burame skala rumahan Ataupun yang sudah menjalani mungkin ingin tahu ya Ataupun berbagi pengalaman Tentang usaha budidaya ikan burame skala rumahan Silahkan tulis di kolom komentar Ataupun memberi masukan kepada saya Tentang apa yang saya jelaskan Mungkin ada yang keliru Ataupun berbeda dengan teman-teman alami Silahkan tulis di kolom komentar ya Nah teman-teman usaha budidaya ikan burame ini dibagi menjadi dua Yang pertama yaitu pembesaran Kemudian pembenihannya Yang pertama yaitu pembenihan Pembenihan ini indukan mengeluarkan telur Kemudian telurnya menetas Keluarlah anakan Anakan tadi dibesarkan sampai ukuran 2 jari sampai 3 jari Itu kemudian dijual teman-teman Dijual ke pembudidaya pembesaran Nah selanjutnya yang kedua yaitu pembesaran Pembesaran ini kita beli anakan ikan burame Kemudian kita tebar di kolam Kemudian kita besarkan sampai ukurannya layak untuk dikonsumsi Nah itu ya ada dua jenis pembudidaya ikan burame Kemudian berdasarkan pengalaman saya 5 tahun belakangan Bagaimana dunia usaha budidaya ikan burame ini Apakah makin berkembang Atau tidak menjanjikan bagi kita si pelaku usaha budidaya ikan burame Dari segi harga teman-teman Harga ikan burame ini cukup stabil ya Tidak begitu naik ya tinggi Tidak juga begitu turun teman-teman Ataupun unglok ya Dari pertama saya menjual ikan burame ini Di tingkat konsumen langsung ya Karena saya pada saat itu pelihara ikan burame ini tidak banyak Sekitar 60 ekor Itu saya jual langsung di konsumen Itu harganya Rp50.000 sampai Rp70.000 per kilogram Nah tergantung jarak tempuh Saya mengantar ikannya ke konsumen Kalau jarak tempuhnya sedikit lebih jauh dari rumah saya Itu saya biasanya tanya sama si pembeli atau konsumen Harganya sekian Saya berunding ya Berunding sama si konsumen Apakah mau dengan harga sekian Biasanya si konsumen sih tidak komplain Karena biasanya dia beli langsung dibersihkan ikannya langsung Saya antar Jadi konsumen langsung bisa mengolah ikannya menjadi masakan teman-teman Jadi untuk tingkat konsumen itu harganya stabil di Rp50.000 sampai Rp70.000 Kemudian di tingkat pengepul ataupun membeli tokeh ya Kalau saya bahasa saya disini Itu harganya Rp35.000 Dari Rp33.000, Rp34.000, Rp35.000 sampai Rp37.000 Nah itu tergantung ya Kalau misalnya kita punya kendaraan sendiri Mengantar ke tempat si pengepul ini Biasanya harganya ya Agak sedikit mahal Sekitar Rp36.000 ke Rp37.000 Dan harga ini bertahan sampai saat ini Artinya Usaha ini bisa ya Bisa menjadi Untung ataupun menjadi penghasilan bagi kita Yang menjalani usaha ini teman-teman Karena ya dari segi harga Dia gak pernah anjlo 5 tahun belakangan ini Selanjutnya teman-teman Perlu kita ketahui Ikan burame ini adalah Ikan yang dikonsumsi teman-teman Bukan ikan hias ya Ikan yang dikonsumsi Artinya ikan yang dimakan oleh manusia teman-teman Artinya setelah dimakan Ikan ini tidak bisa kembali lagi Artinya sudah hilang ya Hilang kita makan Dan besoknya Ikan ini harus Diadakan lagi Dengan cara Dari benih dibesarkan Artinya Ikan ini adalah Konsumsi Konsumsi Dikonsumsi manusia Ikan ini akan habis Harus diproduksi Dengan cara dibesarkan kembali Nah artinya Dari segi sini Kita bisa membaca ya teman-teman Baca ikan ini Ikan konsumsi Dibutuhkan terus oleh Manusia Ataupun orang-orang banyak Tentu saja Ikan ini bisa menjadi Usaha yang menjanjikan bagi kita Untuk Baik itu skala rumah Ataupun skala besar Kemudian selanjutnya teman-teman Perlu kita ketahui Ikan gurame ini Merupakan Ikan konsumsi teman-teman Ya Bukan ikan hias Dari segi yang kita amati Dari segi yang kita amati Sama-sama ya Ikan gurame ini sering Dihidangkan di restoran Di rumah makan Di warung Bahkan di hajatan sekalipun Teman-teman Nah Berlaku Ataupun kebutuhan bagi kita Kita si pelaku Sama Pembesaran Ataupun Pembenihan Nah Ya Karena banyaknya sekali Dibutuhkan Daging Ikan gurame Untuk dikonsumsi Tentu saja itu Menjadi Landasan kita Tetap bertahan Di usaha Pembeda Ikan gurame Karena Dari segi harga Cukup tinggi Dan Perawatannya cukup mudah Teman-teman Jadi kita jangan Berkecil hati ya Kalaupun Ikan gurame kita Sulit sekali Mencari Pembeli ikan kita Kita berusaha ya Teman-teman Kita bisa memasarkan Di media sosial Kita bisa minta bantu Dengan teman kita Ataupun kita jual Ke Orang terdekat Kita Teman-teman Jadi disitulah awal Kita Memasarkan Ikan gurame Jadi kalau untuk Barang Yang dikonsumsi Langsung dikonsumsi Oleh Orang banyak Itu tentu saja Dapat menguntungkan Bagi kita Sama halnya Seperti ikan air tawar Lainnya Ikan pati Ikan nilang Ikan gabus Dan lain sebagainya Bahkan yang saya amati Teman-teman Ikan gurame ini Sekarang sudah Banyak diolah Menjadi Makanan Seperti kerupuk Kemudian Pepe Makanan khas Daerah Palembang Pepe dari Daging ikan gurame Dan lain sebagainya Artinya disini Ikan gurame ini Atau daging ikan gurame ini Banyak sekali dibutuhkan oleh Orang banyak Nah disitu menjadi acuan kita Untuk tetap semangat Membudidayakan Ikan gurame Karena ikan gurame ini adalah Dagingnya sangat dibutuhkan oleh Orang banyak Selain daging Ayam Daging sapi Dan lain sebagainya Ikan gurame juga menjadi Makanan Untuk Orang banyak Seperti diidangkan di restoran Rumah makan Hotel Hajatan Bahkan dikonsumsi di rumah Sehari-hari Seperti ada acara keluarga Biasanya Bakar-bakar ikan gurame Dan lain sebagainya Membutuhkan dan Ikan gurame Disini teman-teman Bisa dapat gambaran Apakah Mau lanjut Usaha budidaya Ikan gurame Atau Stop berhenti Dan memulai usaha lain Teman-teman Disini saya sudah 5 tahun Usaha budidaya Ikan gurame ini Menurut saya Sangat prospek Sekalipun Bagi saya Walaupun saya punya Kolam yang Tidak besar Kolamnya kecil Itu dapat Memberikan keuntungan Bagi saya Karena disini Saya beranggapan Dengan saya Perihara ikan gurame ini Menjadi tabungan saya Di kemudian hari Sebenarnya Sekitar 1 tahun Saya jual ikannya Dapat keuntungan Saya simpan Setelah tabungan Yang saya Dapatkan dari Jualan Ataupun Pembesaran Ikan gurame saya Untuk teman-teman Yang Baru memulai Jangan Patah semangat Terus Berinovasi Untuk Usaha budidaya Ikan gurame Semakin maju Kalau misalnya Kesulitan Untuk makan alternatif Bisa tanam sendiri Tanam di polybag Ataupun Tanam di pot Di sekitar Kolam Kita ada Akan alternatif Kemudian Kalau teman-teman Mungkin Kesulitan Dana Yang Mulai usaha budidaya Ikan gurame ini Tidak bisa menggunakan Kolam beton Bisa menggunakan Kolam terpal Akan tetapi Teman-teman Gunakanlah Kolam terpal Yang tahan Sekitar 5 tahun Lebih Itu jenis terpalnya Terpal Korsit Semikaret Jadi Teman-teman Tidak Mengulang kembali Ataupun Membuat kembali Kolam terpalnya Kolam terpalnya Bisa Bertahan cukup lama Baik teman-teman Sekian dulu Video saya Mengenai Prospek Usaha budidaya Ikan gurame Di bulan hari Semoga Bermanfaat Untuk teman-teman Sekalian Jangan lupa Dukung terus Channel Budidaya ISR Dengan cara Subscribe Like Comment Serta share Videonya Agar Channel Budidaya ISR Dapat berkembang Dan terus Menginspirasi Teman-teman Bum Budidaya Ikan gurame